karena sebenarnya aku itu cacat fisik teman-teman alhamdulillah halo teman-teman apa kabar semuanya semoga kalian lagi dalam keadaan sehat walafiat begitu juga aku yang disini alhamdulillah masih sehat masih bisa menikmati indahnya cuaca hari ini teman-teman cerah banget walaupun musim dingin tapi cerah jadi lumayan anget hari ini pagi ini maksudnya hari ini hari liburku hari sabtu kali ini aku mau bercerita tentang seperti yang udah aku bilang di video sebelumnya teman-teman umurku waktu itu kan 16 tahun terus dituain sama sponsor jadi 19 tahun sebenarnya waktu itu banyak banget ya calon TKW yang dituain gitu ya jadi kayaknya bukan rahasia umum ya bahkan waktu aku disini di Hongkong banyak banget kasus-kasus terus tentang pemalsuan data ya kayak umur gak asli kayak gitu bahkan mereka sebagian dari mereka ada yang diusut terus ada yang masuk penjara hanya karena itu ya padahal kita gak begitu tahu apa maksudnya ya waktu dulu ya jadi kasihan juga mereka ya yang kena ya tapi alhamdulillah aku di Singapura cuma satu tahun satu bulan terus pulang ke Indonesia terus aku di Indonesia lumayan lama terus kalau gak salah pasporku udah ada luar sa jadi aku gak melanjutin pakai paspor itu lagi jadi aku pakai umur yang sama ya aku pakai aku bikin paspor yang baru waktu aku proses ke Hongkong ya terus teman-teman aku mau cerita tentang pengalamanku masuk PT ya pertama kali masuk PT sebelum ke Singapura teman-teman nah waktu itu aku datang ke PT itu masih berambut panjang ya karena aku gak pernah berambut pendek kecuali proses TKW ya teman-teman ya gak tahu kenapa memang kalau setiap TKW di jamanku dulu itu 24 tahun yang lalu itu memang kita di wajibkan ber rambut pendek ya itu diwajibkan makanya banyak banget yang tiba-tiba jadi suka sesamanya ya gitu ya tapi ya itu bukan hal maksudnya sebenarnya bukan masalah besar buat aku ya tapi sebenarnya ini masalah besarnya ya teman-teman yang bikin aku trauma ya teman-teman aku masuk PT di fluid ya kurang tahu aku ingat namanya tapi gak maunya putih ya teman-teman pokoknya aku mbak gak bakal lupa aku masuk PT berambut panjang beberapa hari kemudian aku dipotong karena sebenarnya aku itu cacat fisik teman-teman alhamdulillah ya aku normal tapi cuma satu bentuk tubuhku itu ada yang unik ya jadi gini teman-teman lihat teman-teman cantik gak unikan kuping aku telinga aku seperti ini teman-teman lihat telinga aku lumayan beda dari kalian-kalian tapi aku yakin di seluruh dunia ada yang seperti aku bukan cuma aku satu dunia tapi pasti ada yang sama kayak aku nah begini teman-teman waktu itu aku potong rambut terus waktu itu apa pak pak agent bukan pak agent yang punya PT belum tahu aku secara detail tapi pas aku bikin video buat dikirimin ke Singapura untuk dipasarkan kayak introducing video nah waktu itu orang agent yang punya ikut masuk masuk ke ruangan introducing terus disitu ada kameramen sama pak yang punya PT waktu itu ngeliat aku dia bilang gini kupingmu kayak gitu itu kenapa kok kuping juga gitu aku bilang iya pak dua-duanya pak aku bilang gitu eh ser ya ser dua-duanya ser aku bilang gitu kan aku tunjukin kan loh aku kayak gini gak bisa ini gak mau aku gak mau proses kayak gini aku aku maunya yang bagus-bagus gitu nah akhirnya waktu itu benar-benar membuat aku terpukul ya aku gak jadi interview gak jadi bikin video introducing malahan aku dibalikin teman-teman aku dipanggilin sponsor terus sponsor bawa aku teman-teman aku sedih banget ya apa salahku ya aku shock banget ya teman-teman aku gak habis pikir hanya beda bentuk aja aku digituin ya teman-teman aku sedih banget ya Allah kok seperti ini aku apa salahku gitu ya terus aku nangis of course ya aku nangis banget karena aku punya cita-cita ya memang itu cita-cita aku pengen ke Singapura ya aku nangis terus Alhamdulillah sponsor karena banyak connection ya sponsor bukan cuman bawa aku ke PT itu ya jadi sponsor tahu juga agent tahu juga PT yang bisa nerima aku kan akhirnya aku dikirim ke PT yang lain teman-teman dan di PT yang lain Alhamdulillah cuma 2 bulan setengah kayaknya aku terbang ke Singapura teman-teman ya disitulah pengalaman aku ya teman-teman benar-benar menyedihkan ya kayak segitunya gitu ya jadi bagi kalian yang mungkin ada cacat fisik juga ya jangan berkecil hati ya karena aku sendiri juga pohonnya intinya sebenarnya sih dulu waktu kecil aku juga berpikiran aku mau keluar negeri aku pengen punya duit aku pengen operasi telingaku gitu ya ini cuma di penaku aku gak pernah cerita sama keluarga sebenarnya apa keinginanku aku gak pernah cerita ya tapi itu sempat pernah di penaku karena aku sempat banyak kena bulian waktu aku kecil ya kayaknya gak bakal lupa mereka bilang kuping gajah kuping gajah pitut pitut gitu temen-temen bahwanya ya tapi ya namanya anak kecil ya aku kalau pulang aku cerita sama ibuku aku dibilang pitut kayak gitu ya kuping gajah ya sedih ya namanya ibu juga aku tau lah ibuku pasti sedih tapi setelah aku apa ke luar negeri aku merantau aku ketemu banyak orang aku ngeliat orang yang lebih menderita dari aku yang cacat fisik lebih itu akhirnya aku lebih terbuka ya temen-temen alhamdulillah aku lebih mensyukuri aku udah gak berpikiran seperti itu lagi ya bahkan sekarang di turki pun ada operasi kayak gini ya kalau aku mau bikin yang diginiin gitu misalnya sebenarnya ada ya tapi udah gak ada kepikiran sama sekali aku mau merubah fisik aku ya aku udah alhamdulillah bersyukur atas semua yang aku punya pada diriku atas semua pengalaman yang udah aku jalani ya udah aku lewati aku bangga sama diriku sendiri aku orangnya kuat banget bawahnya sampai detik ini juga ya biarpun aku masih ya masih hanya cukup tapi alhamdulillah aku bisa cari uang sendiri walaupun belum ketemu jodoh juga gak masalah bawahnya ya teman-teman aku cerita ini kayak pengen kasih kalian tau sebenarnya jadi TKW itu benar-benar banyak perjuangan ya banyak pengorbanan jadi benar-benar aku kadang kalau ada youtuber ternama yang ya itu ada teman aku yang udah jadi youtuber ternama ya tau sendiri Mbak Yanti Dian itu juga teman aku waktu di Hongkong ya itu juga seringkali punya apa hater yang menjatuhkan dia ya menjatuhkan mereka yang menghina mereka ya itu sebenarnya aku sedih juga ya sebenarnya kok segitunya sih ya sebenarnya hati gak terima juga gitu jadi disini juga aku mau ngasih tau buat kalian-kalian respect ya respect saling menghargai pekerjaan satu sama lainnya teman-teman ya jadi ya beginilah teman-teman cerita aku ya teman-teman gak mau panjang lebar ya gimana menurut kalian teman-teman cantik gak kalau aku kuciran gini aduh teman-teman aku sengaja nih banyu ini nih ya gak tau teman-teman kalau aku punya pacar sih pacarku gak bermasalah sih mereka oke-oke aja sih ini bukan hal buruk kata mereka ya aku juga setiap pacaran selalu kasih tau mereka gitu bukan aku sembunyiin tapi menurutku sih gak masalah ya tapi ya itulah pengalamanku teman-teman gak mau panjang lebar terima kasih yang masih menonton ya teman-teman hari ini aku mau jalan-jalan nanti ketemu mamas juga terus apa namanya ya kasih yang masih setia sama channelnya rosy jangan lupa like komen komen dan subscribe ya dan bagi kalian-kalian pejuang dolar ataupun apa aja yang dimanapun berada ya tetap semangat pantang menyerah kejar cita-cita ya kayak aku juga masih mengejar cita-cita ya aku pengen punya suami aku pengen ah banyak teman-teman ya semoga semua keinginan kita semoga cita-cita kita terwujud ya teman-teman Tuhan kabulkan dan salam dari aku ya semangat terus teman-teman jangan lupa bahagia dan thank you for watching teman-teman see you in the next video bye bye